Intro Hi guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini First of all, sorry banget Ini aku lagi gak pake makeup, aku cuma pake lip tint aja sedikit Karena ini sudah malam hari Dan aku kebetulan tadi sudah Menyelesaikan skincare night routine aku Tapi aku pengen Menginformasikan sama kalian semua Soal produk terbaru dari Azarin Jadi baru-baru ini Azarin melaunching toner Nama tonernya adalah toner sejuta umat Ada 4 varian gitu Tonernya ada 4 varian Dan keempat-empatnya sudah dari tangan aku Dan sudah aku cobain Dan aku pengen kasih informasi atau review singkat Tentang keempat toner terbaru dari Azarin ini Menurut aku pemakaian toner itu penting ya Dalam step skincare Biasanya kan toner kita pakai setelah kita membersihkan wajah Nah setelah kita membersihkan wajah Itu pH kulit wajah kita itu menjadi tidak seimbang Dengan pemakaian toner Selepas pemakaian facial wash Atau selepas kita membersihkan wajah Maka pH kulit wajah kita itu Akan disiimbangkan kembali oleh toner Jadinya pemakaian produk-produk skincare lain Setelah pemakaian toner Itu hasil kerjanya akan lebih optimal lagi Di kulit wajah kita Aku sendiri juga sangat menyukai Step Double Toning Yaitu pemakaian exfoliating toner Dan hydrating toner Menurut aku double toning ini bagus banget Kalo misalnya dipake Terutama untuk kondisi kulit wajah yang sudah mature Double toning menurut aku sama pentingnya Kayak double cleansing Double toning dia itu Kita pake exfoliating toner dulu Biasanya aku akan pake dengan cara Aku tumpai ke atas kapas Terus aku lewatin ke seluruh permukaan wajah Baru habis itu aku pake hydrating toner Biasanya untuk step double toning Dalam seminggu Itu bisa aku lakukan sekitar 3-4 kali Dan aku melihat banget Kalo aku rajin melakukan double toning Tapi gak yang terlalu Over exfoliating juga ya Kalo misalnya aku pake sekitar seminggu 3-4 kali Itu kulit wajah aku keliatan Akan lebih cerah Lebih bersih Dan juga lebih smooth Tapi aku selalu berusaha untuk memilih toner Yang tidak ada kandungan oil Yang tidak ada kandungan fragrance Dan juga yang tidak ada kandungan alkoholnya Oke kita balik ke keempat toner terbaru Yang dilaunching oleh Azarin Yang pertama yang kemasannya warna hijau ini Nama produknya adalah Mild Purifying Toner Mild Purifying Tonernya si Azarin ini Yang pertama dia oil control Terus acne care dan juga pore care Di dalamnya ada kandungan Zucinic Exit Bakuciol Shica Dan Hyaluronic Exit Zucinic Exit adalah kandungan yang ampu Untuk kulit berjerawat yang sensitif Alternatif Salicylic Exit Tapi aman untuk kulit sensitif Dan bakuciol Yang aman untuk bumil dan juga busui pH-nya sekitar 4,5 sampai dengan 5,5 Dan Mild Purifying Toner Azarin ini Bisa dipake di pagi maupun malam hari Mild Purifying Toner ini Bisa digunakan untuk kulit sensitif Kulit berminyak Kulit berjerawat Maupun kulit kombinasi Fungsi utamanya adalah Untuk membersihkan pori-pori di wajah Sehingga bebas dari komedo Mild Purifying Toner ini Juga bisa mengontrol sebum Atau minyak berlebih Dan juga bisa mengurangi Tampilan pori-pori yang besar Dan juga si Mild Purifying Toner ini Busui and bumil friendly Jadi buat kalian yang pengen Mengurangi komedo di wajah Atau juga mengurangi jerawat Kulit berminyak Aku menyarankan kalian untuk menggunakan Mild Purifying Toner dari Azarin ini Toner Azarin yang kedua Yang packagingnya warna kuning ini Nama tonernya adalah Multi Acids Glowing Dia fungsinya lebih ke anti-aging Brightening Atau untuk mencerahkan wajah Dan juga moisturizing pH Toner yang ini Dia 5-5,5 Dan juga bisa dipakai di pagi hari Maupun malam hari Toner ini bisa dipakai untuk kulit normal Kulit kering Kulit berminyak Kulit kombinasi Dan juga kulit berjerawat Di dalamnya ada kandungan vitamin C Terus ada kandungan trinicemic exit Ada kandungan ferulic exit Dan juga ada kandungan mandelic exit Fungsi utamanya yang pertama Bisa mengurangi flek-flek hitam di wajah Mencerahkan kulit kusam Memperlambat penuaan dini Membuat kulit kita glowing Dan kelihatan segar Dan juga bisa menetralkan pH Pada kulit wajah kita Ferulic exit mengandung Antioxidan tinggi dari buah-buahan Menstimulasi pembentukan kolagen Dan melawan radikal bebas Sementara mandelic exit Merupakan AHA yang aman Untuk kulit sensitif Karena diambil dari ekstrak almond pahit Yang memiliki sifat antibakteri Dan mengurangi hiperpigmentasi Toner ini punya kandungan vitamin C Jadi bagus banget untuk mencerahkan Dan juga membuat kulit wajah kita glowing Dalam formulasinya ada banyak banget acid Yang juga bagus untuk Menghempaskan tanda-tanda penuaan dini di wajah Flek hitam maupun bekas jerawat Toner ketiga dari Azarin Yang kemasannya biru muda Nama produknya adalah Moisture Rich Hydrating Toner Fungsi generalnya adalah Untuk memoisturizing Shooting dan juga untuk melindungi kulit wajah kita pH-nya adalah 5-5,5 Dan toner ini juga bisa dipakai di pagi maupun malam hari Toner ini sendiri bisa dipakai untuk kulit sensitif Kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, dan juga kulit kombinasi Ingredients utama dari toner ini Yang pertama dia ada Aquacil Terus ada Synchrolife Kemudian ada Panthenol Dan juga Hyaluronic Exit Aquacil merupakan zat aktif paten Yang mampu menghidrasi kulit dan Synchrolife Dapat membuat kulit terlihat segar, tidak kusam, dan terlindung dari paparan sinar blue light Sementara fungsinya sendiri Yang pertama dia bisa melembabkan kulit dan membuat kulit kita terasa kenyal Membuat kulit kita glowing, halus, dan juga segar Kemudian toner ini juga bisa menenangkan kulit wajah kita yang sedang kemerahan Dan juga bisa dipakai sebagai pelembab sebelum kita make up-an Toner ini berfungsi bagus banget untuk melembabkan kulit wajah Kulit itu jadi auto kenyal dan glowing Dan juga bisa melindungi kulit wajah kita dari paparan buruk sinar blue light Seperti dari gadget maupun dari laptop gitu Dan toner ini juga bumil and busui friendly Toner terakhir dari Azarin yang kemasannya warna biru ini Nama tonernya adalah Daily Beginner Exfoliating Toner Dari namanya sendiri sudah ketahuan ya Ini jenis exfoliating toner Tapi karena kandungannya sangat gentle Jadi ini exfoliating tonernya bisa dipakai setiap hari pH-nya sekitar 4,5 sampai 5,5 Dan toner ini hanya bisa dipakai di malam hari Toner ini bisa dipakai untuk kulit normal, kulit berminyak, kulit kombinasi, kulit sensitif, maupun acne prone Untuk ingredients utamanya Toner ini mengandung Eze Clear, Salicylic Exit, Lactic Exit, dan juga Keratolin Eze Clear memiliki kemampuan untuk mengontrol sebum dan minyak Sedangkan Keratolin dapat mengeksfoliasi secara lembut dan juga aman untuk kulit sensitif Fungsi toner ini sendiri karena dia exfoliating toner Yang pertama of course fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran maupun debu di kulit wajah Kemudian juga bisa memudarkan bekas jerawat, flag hitam, terus pori-pori besar Ataupun juga bekas luka bisa dipudarkan menggunakan si daily beginner exfoliating toner Azarine ini Bisa juga untuk mengurangi beruntusan atau juga bopeng dan meregenerasi sel kulit wajah kita Jadi toner ini adalah jenis toner yang mampu mengeksfoliasi secara lembut di kulit wajah Sangat gentle, so bisa dipakai setiap hari Jadinya tekstur permukaan kulit wajah ini menjadi lebih rata dan juga halus Dari keempat toner terbaru Azarine ini, sebenarnya keempat-empatnya aku suka Tapi yang paling sering aku pakai itu ada dua Yang pertama daily beginner exfoliating toner dan satu lagi moisture rich hydrating toner Kedua toner ini sering aku pakai bersamaan karena aku pakai sistem double toning Yang pertama aku akan pakai daily beginner exfoliating toner ini untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajahku Tinggal aku aplikasikan aja di cotton pad atau kapas Baru aku usapkan ke seluruh permukaan kulit wajah yang bersih Setelah beberapa menit, aku lanjutkan dengan pemakaian moisture rich hydrating toner ini Kalau moisture rich hydrating toner, aku mengaplikasikannya nggak pakai kapas Tinggal aku tumpain aja di telapak tangan, terus aku tap-tap di kulit wajah Jadi yang daily exfoliating toner ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga dia membuat tekstur kulit wajah aku tuh kelihatan halus Sementara moisture rich hydrating toner ini fungsinya itu untuk mengembalikan kelembapan pada kulit wajahku Dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dini di kulit wajah Jadi kulit wajah aku itu auto kenyal dan juga glowing gitu Bahkan si moisture rich hydrating toner ini juga bisa melindungi kulit wajah aku dari paparan buruk sinar blue light Menurut aku keempat-empat toner dari Azarin ini worth it banget untuk dicobain Karena keempat tonernya ini terbuat dari bahan dasar yang natural Kemudian dermatologically tested, terus no fragrance, no oil, dan juga no alcohol Sekarang tergantung dengan kondisi kulit kalian lagi Kalian butuhnya yang manah, kalau untuk kulit jerawat, kulit komedo Aku sarani kalian pakai yang melt purifying toner Terus kalau untuk mencerahkan kulit wajah dan juga bikin glowing Aku sarani kalian pakai yang multi exit glowing ini Lalu kalau untuk melembabkan kulit wajah dan juga membuat kulit wajah kenyal secara alami Tahan lama, sekaligus juga melindungi kulit wajah dari blue light Kalian bisa pakai yang moisture rich hydrating toner Sementara untuk daily beginner exfoliating toner ini Walaupun dia jenis exfoliating toner Tapi karena dia adalah jenis exfoliating toner yang gentle gitu Jadi bisa dipakai hampir ke seluruh jenis kulit wajah Kalian boleh coba sistem double toning Kalau sering kalian lakukan, asal jangan over exfoliating Itu kulit wajah kalian akan kelihatan banget Teksturnya lebih halus, tapi juga kelihatan kenyal dan juga cerah Oke jadi cukup segitu dulu video kali ini Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian semua Apapun yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan opini aku Mencobai produk yang dari tadi aku sebutkan Opini kita masing-masing bisa berbeda, it's okay Karena kita punya jenis kulit yang berbeda Kita juga punya selera terhadap toner yang berbeda Untuk detail produk seperti biasa aku akan cantumkan di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya And then last but not least Keep fashion, keep beauty, and stay confident Salam lazy sister, and god bless you all Bye bye